Halo teman-teman apa kabar kalian semua kembali bersama saya di sini dan yang harus mengembul deh harus konsentrasi jadi Oh ya ampun saya lupa dia dengan kakak Elena ada kali belakang tidur jadi ini hari terakhir kita di kota Berlin karena kita kesini kan oke oke karena kan kita di sini tuh tujuannya hanya untuk bikin saya punya paspor dan anak-anak punya paspor sudah terselesaikan kemarin jadi hari ini sebelum kita pulang kita mau sempatkan ke Indomarkt kalian mungkin sudah pernah lihat saya punya video di sana karena di situ tuh supermarket Indonesia yang ada di dekat saya punya tempat tinggal di Berlin yang paling lengkap sudah jadi saya selalu kalau ke Berlin sebelum saya balik ke sepuk kampung kita punya kampung tempat tinggal kita pasti sempatkan untuk pergi ke Indomarkt ini ke toko Indo untuk belanja stok bahan-bahan makanan dan segala macamnya ya teman-teman kemarin juga kita sudah ketemu apa lurus ya lurus dan kita dari hotel tadi sudah check out tinggal sebentar selesai belanja kita langsung lanjut perjalanan pulang ke rumah teman-teman dan sampai beli teh botol untuk bekal di jalan kita lupa sushi di dalam kulkas oh oh remam kita pesan sushi baru ada box masih komplit belum buka lupa di kulkas tidak apa-apalah terserah 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 kali ini kalian lihat seperti biasa ibu kota ini dia penuh dengan perbaikan jalan ya sempat takut kalau nyetir di kota tuh karena gini ya di jalur sepeda lah jalur-jalur apa kereta di dalam ini so teman-teman kita sudah sampai di depan tokonya tokonya masih di sana tuh yang ada lambang-lambang orange si Paul lagi ambil kau hehehe kum bikin apa jadi abis ini baru kita masuk ke toko toko buka hari ini itu jam 11 teman-teman jadi ini baru lewat berapa menit dari jam 11 kita jadi pelanggan pertama mungkin ini apa lama sekali oh sana itu dia mereka wuh ah baik baik aku tabrak lagi ayo nak iya ini toko Indonesia yang selalu saya kunjungi selama di Jerman lengkap Elena langsung belanja saya tiktok kok tau mama waktu kecil juga suka loh makan tiktok saya nge-vlog boleh kan boleh boleh makasih makasih jangan kesen aku nge-vlog gak apa-apa kan bu boleh bikin video kan silahkan tapi kalau nita gak ada aku gak bisa dampingin kamu ya gak apa-apa gak apa-apa nah ini pertama kalinya si Carl belanja di toko Indonesia ya di Indomarkt ya iya saya dapat yang penting oh dia punya yang penting katanya kecap oh iya betul kita punya di rumah terada kecap bangun betul mantap langsung dua botol nih terus kalian lihat nih duh pokoknya ini udah kayak masuk di Indomarkt di Indonesia loh kayaknya saya mau ambil ini tadi saya mata tertuju kesini nih buat bikin bikin cendol kalian dengan alatnya gitu udah gimana Kal kita ambil ambillah Elena kalau masuk sini tuh dia mau ini sendiri ada Astor ada Beng Beng kita harus nge-stok kalau di kampung kan satu tahun cuma dua kali kesini ini ini mau di kerupuk ya ambillah energen saya punya ada di rumah tapi adanya cuman yang kacang hijau jadi saya mau ambil yang ini terus ih ada jahe kupu susu saya belum pernah coba sih ini jahe susu ini enak nih teman-teman hai dia tenang-tenang ini tenang-tenang pintar ya mama belanti dulu ya sayang ya mantap anak tenang mama senang mau Indomie juga kah? buat saya tidak usah banyak tidak usah tapi ambil teh potong teh potong oh Elena sudah kue dia selalu nak ada koko nggak punya lupa iya terlalu tanam gimana itu teh potong di sini dikukas iya teh potong iya teh potong oh iya iya ntar disini aja bawa mobil mbak Ina ada bawa ada di parking dekat sini teh potongnya yang kecil atau yang besar yang besar mikanya yang kecil sebagian yang besar sebagian silahkan terima kasih suka teh potong ya iya iya suka banget bu ini yang kecil boleh di jalan deh sudah makasih kemana saya bilang pokoknya sebelum pulang kita harus sempat kesini kalau nggak rugi kan habis-habis mama pada sini ya ayo ikut oh ini kayaknya mie yang lagi ini bukan sih mie lemino yang lagi naik daun sekarang bukan ada seain kau belum lemonilo terus keluar kalau dicoba kau sudah dapat teman striving jadi ketawa lagi boleh nih boleh nih boleh nih dia antem lagi dia antem banget lagi ini mbak balung oh iya eleh elehna nanti aja mbak terus hampir semua ini kok mah dia mau ngendel-ngendel di ini lagi dia mau ambil lagi enggak udah bener ini kemiri juga suka-suka susah kalau dicari di Toko Asia kadang ada tapi kebanyakan enggak ada sebut kalau di tempat ini juga jadi sekalian aja ini lucu bilang kainah kenapa bilang kainah Mbak Ina ya sama sih artinya ini ada blue band juga teman-teman ini tidak akan yang kita temukan di Toko Asia biasa harus disini kok harus coba Ceres ini sih belum pernah tuh ada yang lebih gelap ada lebih gelap yang warna biru tuh ya kayaknya tidak ada itu enak kok itu enak juga kalau enak ya digendong oke deh dapat yang penting udah dapat ini kemiri tapi teman cari-cari kemiri susah kalau jangan teman baru dateng ikrannya udah mumpul ya sayang sudah iya 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 oma jangan ganggu oma jangan ganggu jangan ganggu lagi jangan ganggu lagi ngareng gini gini lagi iya cepat cepat sebelum adek ngamuk udah 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 gendong iya terus ini juga iya ini Wisman dapat ini Paul bentega yang saya bilang-bilang ke kue itu yang Wisman nah ini nih kalau setiap bikin kue lihat resep itu harus pakai bentega Wisman bentega Wisman iya emang gak tau yang mana ternyata iya iya siap saya kasih dulu toh tidak langsung kasih masuk tenang aja tuh so teman-teman kita sudah sampai di rumah sekarang baru saja sampai saya baru selesai sesukan saya buat anak sesukan menu sui saya punya anak dan saya mau bikin unboxing cepat-cepat kan tadi belanjanya kita serba cepat dan ada banyak orang gue deh saya malu hati teman-teman oke jadi tadi kita beli akhirnya satu karton teh srosro yang di apa apa namanya itu di pakung di bukan di botol ya satu ini pak teh botol sosro di dalam kota begitu kira-kira by the way buat kalian yang tinggal di Jerman dan sekitarnya kalau kalian mau belanja bahan makanan di Indonesia kalian bisa sekali belanja online di Indomarkt nanti saya taruh link juga dibawa nanti situ tuh bahan-bahannya lengkap dan harganya juga terjangkau murah ya jadi untuk ukuran tinggal di Jerman gitu ya jadi kalian bayangkan saya sampai beli berkarton-karton nih selamat banyak sekali ya barang-barangnya yang saya beli tadi itu subli tadi teh botol satu karton ditambah lagi ini ada lagi tiga pak yang besar ini dan ibu dan bapak yang di Indomarkt baik sekali teman-teman jadi kalau kalian mau beli online juga bisa sekali teman-teman nanti saya taruh link di bawah dan nanti dipaketkan ke kalian gitu teman-teman terus si Paul tadi dia beli kopi dia suka kopi yang dijual di Indomarkt ya ini ada satu nanti satunya dia ambil lagi tuh ini tadi Elena yang ambil pastel pokoknya tadi Elena dia ajar ambil-ambil makanan dari Ostra kontrol ini ada Astor satu kesukaan Elena juga dia suka terus blue band ini selama ini saya mau cari-cari blue band tuh selalu tidak-tidak dapat tidak ini ya tidak sempat kebeli ini kali ini ada jadi saya beli terus saya tadi beli dua jenis gula merah tuh gula merah ini pasti akan selalu dibutuhkan jadi mau sekarang dibutuhkan atau tidak beli saja nanti suatu saat pasti akan dibutuhkan nah ini mentega Weisman Kak Wisman Wisman ini kayaknya harusnya bacanya Weisman deh kalau saya tidak salah ya kayak tulisan bahar apa nama-nama orang Belanda begitu ya terus beng-beng teman-teman beng-beng satu pak saya beli ada Ceres ada ini saya pernah mau coba nih lemonilo mie lemonilo ini saya tidak tahu rasanya bagaimana nanti saya akan coba terus ini ada indomie terus ini tadi yang ambil ya ini krim kokonat ini apa namanya santan santan krim begitu kalau santan ini juga tuh pasti akan keluar dibutuhkan teh botol sosrol lagi teman-teman eh ini kopi yang kedua tadi dia beli dua ya ini ini yang terbaru ibu bilang ini baru sampai pokoknya ibu belum sempat jual mana-mana ini baru satu ini yang dikeluarkan gitu jadi kalau orang pertama yang beli tadi pas kita di sana baru dibuka segel kartonnya ini cendol sama apa namanya nih pencetaknya sekalian saya beli karena saya juga suka makan cendol ya taruh belakang dulu uh ada nata dekoko tuh terus ada Malkis yang coklat terus ada energin coklat kalau yang energin apa kacang hijau tapi sudah banyak ada ku suka kau juga suka ini tuh sayang kemiri saya beli satu kali yang berapa 500 gram ini banyak sekaliannya karena kemiri itu selalu dibutuhkan juga ini kerupuk padahal saya masih punya tapi mungkin tadi kalau kita ketemu Indonesia itu dia sudah jalan sendiri kita jalan sendiri minyak kayu putih satu minyak kayu putih suhabis gue kasih masuk oh ini saya kasih masuk susu jahe ini enak sekali gue harus coba sih di Indonesia juga saya suka minum ini barang ya ini barang-barang ini kita tidak diendorse teman-teman ya dan kalian sudah paham jadi ini ada masako juga terus sama dua botol tuh lihat padahal ini kita langsung belanja di sana ibu pak apa ibu ini ini kita punya barang-barang tuh pakai pokoknya rapi sekali dibungkus ya oke teman-teman jadi ini kita punya barang-barang yang tadi kita belanjakan di toko Indonesia teman-teman dan apa sekali lagi buat kalian yang tinggal di Jerman dan sekitarnya kalau butuh produk-produk Indonesia kalian langsung saja cok eh cok cok teman-teman chat di websitenya indomark sama mereka juga punya Instagram pokoknya nanti linknya saya taruh di description box dan kalian belanja sebanyak mungkin barangnya akan dikirimkan ke kalian oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga kalian suka dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video bye bye dadah